Intro Menjelang pelaksanaan pilkade serentak, sejumlah persiapan mulai disiapkan. Salah satunya persiapan pengamanan pilkade Kabupaten Kerinci, yang termasuk dikategorikan rawan terjadinya konflik. Ratusan personil tim gabungan pun akan disiagakan dalam pengamanan pilkade Kerinci 2018 nanti. Tim gabungan yang terdiri dari anggota Polres Kerinci dibantu dengan anggota Brimopolda Jambi, anggota Kodim 0417 Kerinci, serta anggota Satpol PP Kerinci menggelar apel Pasukan Operasi Mantap Praja 2018. Kapolres Kerinci, AKBP Dwi Mulyanto menyampaikan arahan bahwa sudah melakukan pemetaan daerah kerawanan terjadinya konflik. Pihaknya menilai bahwa pilkade sekarang ini tidak jauh dengan pilkade tahun yang lalu. Hal utama yang akan dipelajari pihaknya yaitu kelemahan-pelemahan pada saat pilkade sebelumnya dan melakukan upaya-upaya pembenahan, sehingga untuk antisipasi terjadinya konflik. Sementara kejadian yang belum terjadi, maka pihaknya berupaya melakukan pencegahan. Dan Polres Kerinci pun akan memantau penggunaan media sosial. Hal ini terkait media sosial yang akan digunakan untuk berkampanye masing-masing tim sukses dan pasangan calon bisa memicu terjadinya konflik. Dihawatirkan jika medsos yang digunakan untuk menceritakan kejelekan lawan dan melakukan kampanye hitam. Maka untuk itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke masing-masing calon agar menggunakan medsos dengan bijak dan tidak menyebabkan ujaran kebencian atau hoak. Pelasakan kegiatan preemptive, kemudian preventive. Preemptive di sini, yang ke depan yang akan menjadi permasalahan adalah masalah medsos. Beberapa kejadian di tempat kita, khususnya di Kabupaten Kerinci, itu diawali dari medsos. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Nanti medsos ini bagaimana? Tentunya kami akan sosialisasi saja. Sosialisasi kita arahkan nanti ke calon atau tim sukses karena tidak menutup penggunaan mereka yang akan menggunakan itu untuk, ya mungkin seperti kampanye gelap lah ya, kejelekan-kejelekan lawan di medsos, kemudian akhirnya menjadi permasalahan itu. Itu preemptive kami, kita akan gerakkan nanti pepikam tipmas untuk melaksanakan kegiatan itu, kemudian untuk preventive. Kita cipta kondisi terus, kita laksanakan rahasia. Dari Jambi, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Jambi, Tim Liputan Triberata!